Halo semua, bagaimana kabar kalian? Pastinya dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Dan balik lagi bersama Bumbu Film. Untuk kali ini, gue akan menceritakan film Dong Hua yang tidak kalah menarik dari film Dong Hua lainnya. Dan film Dong Hua ini berjudul Lord of the Ancient God Grave. Film Dong Hua ini dirilis pada bulan April 2021 di China. Oke, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di suatu hari, ada seorang pemuda yang bernama Lin Feng. Ia sedang memadatkan Martial Soul-nya di Lin Mansion. Dia tidak mengira kalau baru saja mengembangkan Martial Soul pedangnya ke dalam bentuk yang belum sempurna. Tunangannya Jimanyo memberikan pil untuk memadatkan Martial Soul milik Lin Feng. Di saat itu juga, kakek Lin Feng yaitu Tuan Lin Zenan. Ia adalah seorang tetua klan Lin. Ia mengatakan kalau cucunya Lin Feng akan memadatkan Martial Soul pedang leluhur tingkat raja. Lin Feng pun akan segera memadatkan Martial Soul pedangnya. Ia pun teringat dengan perkataan ayahnya yang sudah meninggal. Kalau Lin Feng bisa memadatkan Martial Soul pedang tingkat raja, Ia akan membuat reputasi di klan Lin akan bersinar di kerajaan Tianwu. Lin Feng pun langsung memadatkan Martial Soul pedangnya. Kakeknya pun sangat terkejut karena Martial Soul pedangnya berwarna ungu. Yang berarti tingkat delapan atau setara dengan tingkat Martial Soul kaisar. Namun kejadian yang tidak diingat pun terjadi. Di saat Lin Feng sedang memadatkan Martial Soul pedangnya dan menggabungkan dengan jiwanya, Tiba-tiba tunangannya Ji Manyo datang dan langsung melukai Lin Feng. Ia pun tidak bisa melawannya karena sedang menggembungkan jiwa dengan pedangnya. Ia pun terluka parah dan hampir mati. Kakeknya pun datang untuk menghampirinya, namun ada sesosok wanita tua yang menghalanginya dan langsung menyerangnya. Pertarungan pun terjadi. Namun kakeknya kewalahan oleh formasi pedang wanita tua itu. Ia pun terjatuh dan terluka. Seketika itu, tunangannya Ji Manyo mengatakan kalau ia hanya menginginkan Martial Soul pedangnya. Ia juga mengatakan kalau ayah Lin Feng mati karenanya. Semua orang yang ada di sana pun terkejut dan hanya melihatnya. Karena kesenjangan kekuatannya yang terlalu jauh dengannya. Ji Manyo pun pergi menggunakan dimensi portal. Lin Feng pun terluka parah. Pada saat yang sama, roh Lin Feng memasuki tanah pemakaman para dewa. Ia pun sangat terkejut karena melihat pemakaman para dewa yang begitu banyak. Seketika itu, datanglah seorang wanita misterius di tanah pemakaman dan langsung menghampiri Lin Feng. Ia memberitahu Lin Feng bahwa Lin Feng adalah penguasa makam dewa kuno itu. Ia juga mengatakan kalau Lin Feng bisa mendapatkan kekuatan dan pengetahuan seni bela diri yang sangat besar. Dengan melenyapkan dewa-dewa kuno yang dimakamkan di sana. Lin Feng pun diberitahu kalau ia bisa membangkitkan kekuatan bloodline api ponik yang ada di makam kuno tersebut. Ia secara alami adalah pemilik makam dewa kuno tersebut. Dan jika Lin Feng tidak mempelajari api ponik, para dewa nantinya bisa bangkit dan keluar dari pemakaman kuno itu. Dan yang pertama mati adalah Lin Feng. Namun, jika Lin Feng bisa mencegah para dewa keluar dari pemakaman kuno itu, ia akan mendapatkan beberapa seni bela diri dari para dewa itu. Dan bisa merubah takdirnya. Jika Lin Feng bisa memurnikan makam dewa untuk api ponik dan memandangkan api ponik sejati, serta melenyapkan jiwa para dewa, juga bisa merubah takdirnya. Lin Feng pun meminta bantuan kepadanya karena kekuatannya sudah habis dan mertel solnya yang sudah hilang. Namun, wanita itu meminta makanan terlebih dahulu sebelum ia menolongnya. Lin Feng pun langsung memurnikan mertel sol poniknya dengan bimbingannya. Tak lama kemudian, ia pun bisa mengontrol burung api ponik tersebut dan menjadikan mertel solnya. Setelah ia menjinakkan api ponik tersebut, Lin Feng pun langsung menaiki burung api ponik itu dan memasuki portal menuju ruang makam dewa. Sesampainya di ruang pemurnian makam, Lin Feng pun langsung mencoba memurnikan salah satu makam dengan api poniknya dan dengan bimbingan wanita misterius itu. Di saat Lin Feng memurnikan salah satu makam kuno itu, ternyata itu adalah makam dewa kuno are yang bernama Lang Fanyun. Sisa jiwa dari dewa itu pun melawan Lin Feng dan tidak mau berdamai. Namun, dengan bimbingan wanita misterius itu, Lin Feng akhirnya bisa memurnikan salah satu dewa makam kuno itu. Akan tetapi, makam-makam dewa kuno lainnya terbangun dan Lin Feng pun tidak bisa mengimbanginya. Mereka pun memilih pergi meninggalkan pemurnian makam kuno tersebut. Di saat mereka sudah keluar dari pemurnian makam kuno itu, wanita misterius itu mengatakan kalau Lin Feng sangat beruntung. Karena telah berhasil dimurnikan menjadi dua pola dewa. Yaitu pola dewa pembukuan darah yang bisa membantu mengumpulkan bloodline. Dan pola simbol penguasa yang bisa membantu menilai vitalitas ke dunia dengan seratus kali lipat dari latihan biasa. Dan waktu di dalam pemakaman dewa kuno pun akan segera habis. Rol Lin Feng kembali ke tubuh aslinya, namun ia pun belum disadarkan diri. Dan kakeknya sangat khawatir dengan keadaan Lin Feng yang sudah mencoba beberapa tabib untuk menyembuhkannya, namun belum juga siuman dari pingsannya. Dan ia pun sangat menyesal dengan apa yang terjadi dengannya. Waktu pun berlalu, dan di malam harinya Lin Feng pun terbangun. Ia pun belum percaya sepenuhnya tentang bloodline apiponik yang ia dapat di dalam mimpinya. Di saat itu juga adanya Lin Feng yang bernama Lin Xiang. Ia sangat senang sekali melihat kakaknya Lin Feng terbangun dari pingsannya setelah beberapa hari. Ia pun langsung memanggil kakeknya. Kakeknya pun sangat senang melihatnya dan langsung memeluknya. Dan waktu pun berlalu. Lin Feng pun teringat apiponik yang ada di dalam mimpinya. Seketika itu, ia langsung mencoba mempraktekan bloodline yang ia dapat di dalam mimpinya. Ia pun terkejut karena mempunyai dua pula bloodline, yaitu pedang dan apiponik. Dan kedua bloodline itu ternyata telah menjadi martial spirit ganda. Ia pun langsung berkultivasi untuk menyempurnakanya. Beberapa saat kemudian, ia juga terkejut dengan luka yang ada di dalam tubuhnya karena bisa sembuh dengan sendirinya. Karena matilah spirit apiponiknya. Ia pun teringat dengan tunangannya, Ji Manyao yang mengambil bloodline pedangnya. Ia berjanji akan membalas dendam dengan tunangannya itu. Di saat itu, tiba-tiba adiknya Lin Sian pingsan karena racun yang diteritanya sejak umur 8 tahun yang lalu. Kalau ia mempunyai tubuh racun sejak lahir dan cepat atau lambat akan sampai ke dalam otaknya. Dan Lin Feng harus cepat segera mengobatinya. Ia pun mencoba menyembuhkan dengan pola aura yang didapat di makam dewa kuno itu. Ia pun berhasil mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh adiknya dan memindahkan ke dalam tubuhnya. Namun, ia harus mencari obat untuk mendetok racun yang ada di dalam tubuh adiknya. Ia pun pergi untuk mengambil obat di toko milik klan Lin. Namun, sesampainya di sana pelayan toko itu mengatakan kalau Lin Feng sudah tidak dapat jatah bulanan obat darinya. Karena ia sekarang adalah seorang sampah. Pelayan itu juga mengatakan kalau pemenang adalah penguasa dan yang kalah adalah pecundang. Dan ia juga mengatakan kalau keputusan ini dari para tetua klan-nya. Di saat itu juga ada seseorang yang datang dan ia mengatakan kalau Lin Feng adalah seorang sampah dan masih menginginkan sumber daya dari keluarga. Dan orang itu adalah cucu tetua ketiga Lin yang bernama Lin Gu Hong. Lalu, Lin Feng harus bisa mendapatkan obat demi menyelamatkan nyawa adiknya. Seketika itu, pelayan toko itu mengatakan kalau Lin Feng yang mendapatkan obat rumput surgawi itu, ia harus mengalahkan mereka terlebih dahulu. Dan buktikan kalau Lin Feng bukanlah seorang sampah. Lin Feng pun mengatakan kalau ia menang, ia meminta 10 rumput surgawi. Pelayan itu pun menyetujuinya dan pertarungan pun akan segera dimulai. Mereka pun keluar dari Allah dan menuju ke arena pertarungan. Pertarungan pun dimulai, Lin Yu Hong pun langsung mengeluarkan martial spiritnya yang berupa pedang tingkat dua. Dan langsung menyerangnya, namun Lin Feng menangkisnya. Dan Lin Yu Hong langsung mengeluarkan kemampuannya yang keduanya yaitu teknik pedang kaisar. Ia pun langsung menahannya dengan teknik pola darah yang ia dapat di makam dewa kuno. Namun Lin Yu Hong terus menekan Lin Feng. Ia pun terluka karena terkena pedangnya karena tidak bisa menghindarinya. Di saat itu juga, Lin Feng mencoba memadakan bloodline api poniknya dan langsung menyerangnya. Lin Yu Hong pun terkena pukulan dari Lin Feng dan langsung terkeluka dan kalah. Lin Feng langsung pergi meninggalkan mereka dan membawa 10 rumput surgawi untuk obat adiknya. Sesampainya di kediamannya, Lin Feng pun memberikan obat untuk adiknya. Baru pada saat kemudian, adiknya pun kembali sehat. Namun racun yang di dalam tubuhnya tidak pernah hilang kalau belum bisa mengeluarkan sepuluhnya dari dalam tubuhnya. Lin Feng pun telah mempunyai cara untuk mengeluarkan total racun yang ada di dalam tubuhnya. Di saat itu juga, tetua ketiga datang untuk menangkap Lin Feng karena ia telah mengira kalau Lin Yu Hong diracuni olehnya. Ia pun dibawa ke aula untuk didiskusikan dengan para tetua klannya. Sesampainya di aula, tetua agung yang bernama Lin Yu Ping pun angkat bicara. Ia mengatakan kalau pertarungan pematikan antara saudara dilarang keras oleh klannya. Dan tetua agung mengira kalau Lin Feng telah meracuni Lin Yu Hong dengan sengaja. Para tetua di sana pun meminta tetua agung untuk mengusirnya dari klannya. Dan tetua agung mengatakan kalau yang terpenting Lin Yu Hong masih terselamatkan dan hukuman untuk Lin Feng bisa dibebaskan. Namun tetua agung meminta Valkyrie Order milik Lin Feng harus diserahkan ke klannya. Dan Lin Feng pun tahu. Semua ini akal-akalan tetua klannya semuanya. Untuk mendapatkan Valkyrie Order miliknya. Tetua agung juga mengatakan kalau Valkyrie Order di tangan seorang yang tidak bisa memandatkan Martial Soul-nya apa gunanya. Dan lebih baik diserahkan kepada klannya Lin. Dan akan diberikan kepada jenius klannya-nya. Dan ternyata Valkyrie Order ini merupakan satu-satunya tiket untuk memasuki kolam dewa kuil Valkyrie. Dan siapa yang bisa berendam di kolam kuil itu akan meningkatkan level Martial Spirit-nya ke tingkat level lebih tinggi. Lalu para tetua mengatakan kalau Lin Feng sudah tidak mempunyai Martial Spirit dan sudah sepantas yang menyerahkan Valkyrie Order kepada klannya Lin-nya. Lin Feng pun mengatakan kalau Valkyrie Order adalah peninggalan ayahnya. Dan tidak akan diberikan ke siapapun. Tetua agung pun sangat marah dan akan memberi pelajaran kepada Lin Feng. Namun di saat tetua agung menyerang ke arah Lin Feng, tiba-tiba kakeknya pun datang dan menangkis serangannya. Dan ia tahu bahwa para tetua hanya ingin merebut Valkyrie Order milik Lin Feng. Lalu ia mengatakan kalau ingin merebut Valkyrie Order dari cucunya, para tetua harus bertarung dengannya terlebih dahulu. Para tetua pun takut dan hanya terdiam. Namun kakek Lin Feng tidak peduli dan meminta para tetua menyerangnya. Ia pun langsung mengeluarkan Martial Soul pedangnya dan menyerangnya. Para tetua pun mencoba melawan dengan semua kemampuannya dan kekuatan Martial Spiritnya. Namun mereka pun semua kewalahan dan meminta maaf kepadanya. Seketika itu kakek Lin Feng mengatakan kalau ada yang coba-coba berani menyentuh dan mencoba mengambil Valkyrie Order dari cucunya akan berhadapan dengannya. Para tetua pun akhirnya tidak ada yang berani menentang Tuan Lin Zhen. Mereka pun memburkan diri atas perintah Tuan Lin Zhen. Setelah itu kakek Lin Zhen pun memarahi anaknya yaitu Jian Yuan. Ia adalah paman ketiga Lin Feng. Karena ia membiarkan Lin Feng diganggu oleh orang lain. Kakek Lin Zhen pun sangat kecewa dan meminta ia pergi dari hadapannya. Beberapa saat kemudian Lin Feng memperlihatkan pola pedang Blood Lane yang ia padatkan kembali. Kakeknya pun sangat senang melihat Lin Feng bisa memadakan Blood Lane pedangnya kembali. Karena hampir mustahil seseorang yang sudah dicuri Martial Spiritnya bisa memperlihatkan kembali Blood Lane-nya. Ia juga mengatakan kalau kejadian ini jangan sampai diberitahu ke orang lain. Waktu pun berlalu, Lin Feng mencoba berkultivasi dan rohnya pergi ke alam pemakanan dewa kuno untuk menemui wanita misterius itu. Ia pun membawa kue kesukaannya. Seketika itu, Lin Feng bertanya kepadanya bagaimana cara untuk lebih cepat memurnikan makam. Wanita itu pun menjawab kalau memurnikan makam lebih cepat itu mudah. Hanya dengan kekuatan Blood Lane Ponik. Kekuatan jiwa serta tiga aspek ponik flame untuk dikembangkan dan ditingkatkan. Ia juga mengatakan kalau ada sebuah makam dewa bernama Dewa Yang Sen. Jika Lin Feng bisa memurnikan dengan begitu dapat meningkatkan kekuatan jiwa dengan sangat cepat. Namun, karena kekuatan Lin Feng terlalu lemah, maka sebelum memernikahnya, Lin Feng harus belajar dulu cara berkultivasi dengan ponik flame-nya. Wanita misterius itu pun pergi dan Lin Feng juga terbangun dari alam makam dewa kuno tersebut. Lalu ia pun akan pergi ke pavilion Xi'anji untuk membeli pola pena dan pedang untuk memadatkan kekuatan pedangnya. Ia pun sangat terkejut karena di tangan kanannya mengeluarkan pola pemadatan darah. Yaitu pola yang bisa memadatkan Blood Lane terus-menerus yang berasal dari api ponik miliknya. Di keesokan harinya, Lin Feng pun pergi ke pavilion Xi'anji untuk membeli pola pena dan pedang. Ia pun bertemu dengan master pavilion yang bernama Nonazian di sana. Dan langsung membeli pola pena dan membeli pedang yang cocok dengannya. Seketika itu, ia menemukan pedang yang cocok dengan api poniknya. Ia pun mencoba menyalurkan martial api poniknya ke dalam pedang tersebut. Master pavilion pun sangat terkejut melihat Lin Feng mengeluarkan api ponik yang sangat kuat ke dalam pedang itu. Karena seseorang yang mertilang spiritnya dicuri seharusnya tidak bisa melakukannya. Ia pun sangat senang dan akan segera berlatih teknik ninpet nirvana dengan pedangnya. Di saat ia akan meninggalkan pavilion itu, datanglah sekelombok dari klenkin dari kota Tianyan. Dan orang itu bernama Xin Xiao. Ia mengatakan kalau Lin Feng adalah seorang yang mertilang spiritnya yang dicuri dan menjadi seorang sampah tak berguna. Namun Lin Feng mengabaikan perkataannya dan meninggalkan mereka. Akan tetapi mereka tidak membiarkan Lin Feng pulang begitu saja. Dan ia mengatakan Lin Feng harus menyerahkan pedangnya terlebih dahulu sebelum ia pergi. Kalau tidak ia akan merebutnya dengan paksa. Lin Feng pun menjawab dan mengatakan kalau ia bukanlah seorang sampah. Dan jika ingin merebut pedangnya, maka bertarunglah dengannya terlebih dahulu. Qin Xiaoyu pun menyetujuinya dan pergi ke tempat arena pertarungan milik pavilion itu. Di saat Xin Xiao akan bertarung dengan Lin Feng, ia mengatakan kalau Lin Feng untuk menyerahkan Valkyar Order miliknya. Dan akan membiarkannya pulang dengan selamat. Namun Lin Feng tidak membiarkan mereka menindasnya. Qin Xiaoyu pun langsung mengeluarkan martial spirit unik dan pedang emas merahnya yang merupakan harta karun misterius dari klan Qinnya. Seketika itu, Lin Feng langsung mengumpulkan darah dan pedang Qinnya dan menangkis serangannya. Dan Qin Xiaoyu mengeluarkan teknik pedang Pitonya dan langsung menyerang ke arah Lin Feng. Dan ia pun terpojok dan harus mengeluarkan kekuatan penuh untuk mengalahkannya. Ia pun menganyatukan kekuatan pedang Qinnya dengan api poniknya. Dan langsung mengalahkan Qin Xiaoyu itu. Ia pun mengacurkan kultifasi Qin Xiaoyu. Dan kemungkinan keluarga Qinnya takkan membiarkan Lin Feng dan akan memulis dendamnya. Seketika itu, Master Pavilion yaitu Nonazian ingin membantu Lin Feng dan meminta Pak Tua itu mengantarkan Lin Feng sampai ke kediamannya. Lin Feng pun berterima kasih kepada Nonazian dan langsung pulang bersama Pak Tua tersebut. Sesampainya di rumah, Lin Feng pun langsung berkultifasi dan berlatih teknik Nine-Pet Nirvana. Ia pun berhasil berlatih teknik tahap awal dari putaran teknik Nine-Pet Nirvana. Ia pun berhasil berlatih teknik tahap awal dari putaran teknik Nine-Pet Nirvana. Dan ia pergi ke alam makam dewa kuno untuk bertemu dengan seniornya dan bertanya tentang cara memurnikan makam tersebut. Dan wanita itu mengatakan harus membunuh dewa yang bernama Yang Sen Tian Sun. Jika berhasil membunuhnya, ia akan mendapatkan rahasia jiwa dewanya. Lin Feng pun langsung pergi ke pemurnian makam dewa kuno untuk bertemu dengan dewa tersebut. Sesampainya di sana, ia langsung mengaktifkan Arei Jusin. Seketika itu, dewa Jusin pun terbangun dan marah. Namun Lin Feng mengatakan kalau ia akan memurnikan dirinya dengan api nirvananya. Dewa itu pun memberontak dan tidak mau dimurnikan olehnya. Pertarungan pun terjadi. Di sisi lain dari klan Qin, tetua Qin Song sangat marah mendengar cucunya Qin Xiaoyu dihapus kultifasinya oleh Lin Feng. Ia pun akan membalas dendam dengannya. Mereka pun mengerahkan 800 prajurit untuk menyerang klan Lin. Kita kembali ke Lin Feng. Lin Feng pun mencoba meyakinkan dewa surgawi itu. Kalau ia mengalah dengannya, ia akan mengampuni hidupnya dan memberi kesempatan untuk dilahirkan kembali. Dewa surgawi itu pun menyerah dan Lin Feng meminta dewa itu menyerahkan teknik dewa tertingginya. Dan memberikan metode ransia lainnya. Setelah itu, Lin Feng pergi meninggalkan makam dewa surgawi itu dan mengatakan kalau ia akan membebaskan kalau ia sudah menekan para dewa lainnya di makam dewa kuno itu. Di saat ia akan keluar dari alam makam dewa kuno itu, wanita itu mengatakan kalau Lin Feng sudah bisa memadatkan kembali martial spirit pedangnya dalam waktu yang dekat. Beberapa waktu kemudian, sekelompok dari klan Qin pun datang ke klan Lin. Untuk menyerahkan Lin Feng, kalau tidak ia akan memusnahkan klan Lin-nya. Tetua Lin pun seketika marah dan meminta untuk menjemput Lin Feng dan menyerahkannya kepada klan Qin. Dan bagaimana kelanjutannya? Kita akan bahas di part selanjutnya ya. Terima kasih. Terima kasih.